Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak semua dimanapun berada Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang fertilisasi dan kehamilan Pada bagian sebelumnya kita telah membahas siklus menstruasi pada perempuan Menstruasi dapat terjadi apabila sel telur yang telah dihasilkan oleh ovarium dan telah matang tidak dibuahi oleh sperma Sehingga sel telur keluar bersama meluruhnya dinding rahim menjadi darah menstruasi melalui vagina Berikut ini adalah bagian-bagian dari sel sperma dan bagian-bagian dari sel telur Sel telur atau ovum yang telah dihasilkan oleh ovarium setelah matang akan dilepaskan oleh ovarium Disebut dengan peristiwa ovulasi Kemudian sel telur atau ovum akan berada di saluran telur atau tuba fallopi Apabila ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan Sel sperma ini akan menuju mulut rahim untuk masuk ke dalam rahim atau uterus Setelah berada di dalam rahim atau uterus, sel-sel sperma ini akan melanjutkan perjalanan menuju tuba fallopi atau saluran telur Selama perjalanan dari mulut rahim, rahim, dan tuba fallopi, hanya beberapa sel sperma yang akan dapat bertahan hidup Untuk mencapai sel telur Dan dari beberapa sel sperma yang berhasil sampai di sel telur Hanya satu sel telur yang berhasil melebur bertemu dengan sel telur dan bertahan hidup Setelah sel sperma bertemu dengan sel telur, bagian kepala sperma akan masuk ke dalam inti sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur Proses inilah yang mengawali terjadinya fertilisasi Fertilisasi merupakan proses meleburnya inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot Selanjutnya, zigot yang telah terbentuk ini akan bergerak menuju rahim Zigot yang terbentuk setelah fertilisasi ini juga akan melakukan pembelahan Sehingga selama perjalanannya menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan Setelah sampai di rahim, kemudian zigot akan tertanam atau mengalami peristiwa implantasi ke dalam endometrium atau dinding rahim Dan disinilah selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embryo Kemudian dari embryo akan berkembang menjadi janin Biasanya embryo berkembang dalam kandungan sehingga menjadi bayi yang siap lahir adalah selama 9 bulan 10 hari atau sekitar 37 minggu Perkembangan embryo dibagi dalam 3 periode atau trismester, yaitu sekitar 3 bulan pada tiap periode-nya Trimester pertama atau 3 bulan pertama, pada periode ini terbentuknya hampir semua organ tubuh Pada saat embryo berumur 5 minggu, ukurannya lebih kurang 7 mm Embryo telah memiliki bakal tulang belakang, otak dan sum-sum tulang belakang mulai terbentuk Pada akhir trimester pertama ini, janin sudah terlihat seperti miniatur manusia Jenis kelamin biasanya sudah tampak, dan detak jantung sudah dapat dideteksi Selanjutnya, periode perkembangan trimester kedua Ukuran janin sudah mencapai lebih kurang 6 cm Pada trimester kedua ini, placenta banyak menghasilkan progesteron untuk menjaga proses kelahiran Pada saat janin berumur 20 minggu, ukuran janin sudah mencapai lebih kurang 19 cm Dengan berat janin sebesar 0,5 kg Janin sudah terlihat seperti bayi Jari tangan dan jari kaki sudah terbentuk Pada bagian ujung jari sudah tumbuh kuku Janin telah memiliki alis dan bulu mata Permukaan kulit ditumbuhi oleh rambut Janin sudah mulai bergerak aktif Pada akhir trimester kedua ini, mata janin sudah membuka dan mulai terbentuk gigi Periode trimester ketiga Pada periode ini, sistem sirkulasi dan respirasi mengalami perubahan Yang memungkinkan untuk bernapas dalam lingkungan luar Janin sudah bisa mengembangkan kemampuan untuk mengatur suhu tubuh sendiri Tulang mulai mengeras, otot mulai menebal Pada saat lahir, ukuran bayi sekitar 50 cm dengan berat badan sekitar 2 kg sampai 3 kg Untuk melihat bagaimana perkembangan janin dan jenis kelamin janin di dalam kandungan Dapat digunakan ultrasonografi Ultrasonografi merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan janin selama proses kehamilan Melalui alat ini, akan dapat diketahui perkembangan janin di dalam kandungan ibu Posisi janin di dalam rahim, bahkan jenis kelamin dari calon bayi tersebut Pada dasarnya, teknologi ultrasonografi adalah sebuah teknik diagnostik pencitraan Menggunakan gelombang ultrasonik yang digunakan untuk menggambarkan organ internal untuk keperluan medis Taukah kamu fungsi cairan ketuban atau cairan amnion? Ternyata cairan ketuban memiliki banyak fungsi Di antaranya yang pertama adalah memberi ruang gerak pada janin di dalam kandungan Kedua, sebagai pelindung janin dari benturan dengan dinding rahim Tiga, sebagai cadangan cairan dan nutrisi bagi janin Karena cairan ketuban mengandung air, karbohidrat, protein, asam amino, peptida, lipid, laktat, pirufat, elektrolit, enzim, dan hormon Dalam cairan ketuban juga terdapat glutamin, yaitu salah satu asam amino Yang merupakan bahan penting dalam pembentukan materi genetik DNA dan RNA Zat-zat inilah yang dapat diserap oleh tubuh janin melalui kulit dengan menggunakan mekanisme transport aktif maupun osmosis Fungsi cairan ketuban berikutnya adalah menjadi inkubator atau pengatur suhu alami Temperatur cairan ketuban biasanya sekitar 37,6 derjat celcius Temperatur ini lebih tinggi 0,5 derjat celcius sampai 1 derjat celcius daripada suhu temperatur tubuh ibu Lima, membantu proses kelahiran Dan terakhir adalah sebagai pendeteksi kelainan keturunan genetik pada janin Pernahkah kamu melihat ada orang yang memiliki wajah yang sama? Pada umumnya seorang perempuan mengeluarkan 1 sel telur setiap bulannya Namun pada beberapa kasus, perempuan dapat mengeluarkan lebih dari 1 sel telur dalam 1 bulan Jika setiap sel telur yang dikeluarkan tersebut dapat dibuahi dengan baik oleh sperma Maka setiap sel telur akan berkembang menjadi embryo Setelah terjadi pembuahan, tiap-tiap zigot akan mengalami pembelahan Kemudian hidup di 2 kantong ketuban yang berbeda Masing-masing janin ini juga memiliki placenta dan tali pusar sendiri-sendiri Peristiwa seperti inilah yang disebut dengan kembar, yaitu kembar di zigot Kembar di zigot biasanya tidak memiliki wajah mirip Tampak seperti kakak radik seumur saja, jenis kelaminnya bisa sama ataupun berbeda Sedangkan kembar mono zigot adalah kembar yang berasal dari 1 sel telur dan 1 sel sperma Kembar ini terjadi jika setelah terjadi proses fertilisasi, zigot mengalami pembelahan Sehingga terbentuklah 2 atau lebih embryo Embryo tersebut tumbuh dan berkembang dalam 1 kantong, ketuban, dan 1 placenta Dan tiap embryo memiliki tali pusar sendiri-sendiri Kembar mono zigot atau dikenal dengan kembar identik Biasanya berjenis kelamin sama, memiliki wajah yang sulit dibedakan, dan mengandung materi genetik yang sama Selanjutnya adalah kembar siam Kembar siam yaitu 2 bayi kembar dilahirkan dalam keadaan bagian tubuh tertentu yang menyatu Bayi kembar siam termasuk dalam jenis kembar mono zigot Kembar siam bermula ketika sel telur yang telah dibuahi oleh sperma mengalami pembelahan Tetapi pembelahan tersebut tidak sempurna Terjadinya pelekatan pada bayi kembar siam karena adanya sel bakal organ yang tidak membelah sempurna Pembelahan yang tidak sempurna ini biasanya bisa terjadi pada organ bagian ekstoderem Seperti kulit, hidung, telinga, dan bagian mesoderem seperti otot, tulang, saraf Atau bagian endoderem seperti pada bagian jantung, paru-paru, hati, dan otak Kebanyakan kembar siam yang kita lihat adalah terjadi dempet pada bagian dada, perut, kepala, dan panggul Demikirlah materi tentang fertilisasi dan kehamilan ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!